Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku Organik TV Semoga sehat Lancar rezekinya Dan dilancarkan semua aktivitasnya Saya ingin menempati janji saya Dimana yang waktu bulan lalu itu Sekitar 6 bulan Saya berjanji Gimana cara mendapatkan miguriza dari alam Ini saya akan tunjukkan sekarang Ini adalah sekam Ini sekam yang sudah terkontaminasi Dengan miguriza Ini alami Ini dari alam Ini ada Kalau malam dia kelihatan Kalau siang agak Nggak kelihatan Soalnya putih Ya Ntar Kelihatan enggak Ngebdur Ini mikuriza ini Ini Karena memang ini siang Jadi enggak kelihatan Saudaraku Jadi kalau malam dia kelihatan Kelihatan ada Di payphone putih Nah ini 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 full Banyak Ya putih Gimana ya Ini full Dan cara mendapatkan Ini tuh Gampang Gampang Sekali Sangat mudah Dan untuk Diper Dikembangkan lagi Diperbanyak lagi Itu juga Sangat mudah Ini saya tunjukkan Ya Jenengan Ini Biar cepat Saudaraku ya Jenengan itu Ambil Tanaman Dia yang suka Panas Ya Saudaraku ya Jadi dia yang suka Panas Dia hidupnya Yang suka Pokoknya hidupnya Dia Sukanya Panas Maksudnya Di sinar matahari Jadi Kalau Kalau dia musim Musim hujan Dia Perkembangannya Kurang bagus Jadi Kalau dia Di musim panas Dia sangat Bagus Perkembangannya Saya contohkan Misal Ini kayak Tumbuhan Krokot Krokot Yang Dia Kalau Kena panas Dia akan Ngembang Kalau dia Berbunga Dia akan Mengembang Keluar bunganya Itu yang Warna merah Warna putih Itu Ya Itu Dia Kalau musim panas Dia sangat Suka Disitu Kalian bisa Mendapatkan Disitu Kalian Dapatkan Nah Asal Sarannya Satu Medianya Harus Pakai Sekam Sekam Entah Sekam Entah Sekam Entah Jadi Gini Surah Sekam Saya contohkan Ini Sekam Sekam Ini Sekam Sekam Entah Ini Sekam Entah Jenengan Kalau mau Diseterilkan Gak apa-apa Kalau tidak Diseterilkan Gak apa-apa Kalau diseterilkan Jenengan Ambil Ambil Ini Ini Diisi Dengan Sekam Sekam Semua Ini Sekam Semua Ini Untuk Awal Aja Sekam Semua Sekam Mentah Diisi Air Panas Dikasih Garam Setengah Sendok Satu Sendok Teh Garam Gerosok Garam Gini Garam Gerosok Ini Garam Karah Garam Kasar Ini Dia Seperti Ini Garam Garam Kasar Satu Sendok Teh Dibiarkan Dibiarkan Saja Dibarkan Sampai Dingin Kemudian Disaring Setelah Disaring Maksudnya Buang Dibuang 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 Kemudian Tempatkan Tempat Yang Panas Mulai Dari Jam 6 Sampai Suri Itu Jangan Ditedukan Dipanaskan Karena Memang Dia Hidupnya Dipanas Kalau Awal Jenangan Tendukan Dulu Biar Akarnya Biar Banyak Dulu Ya Biar Banyak Ya Mungkin Sekitaran Satu Minggu Baru Kita Panaskan Ya Di Tempat Yang Panas Biarkan Terus Lama Lama Biar 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 Dibuang Berkembang Biar Berkembang Dulu Setelah Satu Sekitaran Nggak Sampai Satu Tahun Lah Ya Mungkin 6 Bulan Pergantian Musim Sekitaran Kalau Sudah Pergantian Musim Nah Itu Jenangan Bongkar Itu Akarnya Itu Ya Polybag Nya Sampai Polybag Nya Ini Dibuka Ya Jenangan Lihat Intinya Nanti Ada Di Sekam Kalau Sekam Mentah Nya Tadi Sudah Lapuk Sudah Lapuk Sudah Lapuk Seperti Ini Nah Kalau Sudah Lapuk Seperti Ini Berarti Di Dalamnya Sudah Banyak Kurizanya Serah Di Dalamnya Itu Banyak Jenangan Tinggal Bongkar Nanti Mulai Sekam Baru Itu Janangan Tanami Pakai Krokod Ya Kalau Dia Sekam Sudah Lapuk Atau Setengah Lapuk 50 50 Persen Itu Sudah Ada Apalagi Sudah Lapuk Begini Oh Ini Lapuk Sekali Banyak Disitu Jenangan Bongkar Nah Setelah Jenangan Dapat Seperti Itu Ini 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 Semua Banyak Mikrorijanya Ini Saya Punya Satu Sak Setelah Dapat Jenangan Kembangkan Lagi Jenangan Perbanyak Jenangan Perbanyak Jadi Berbanyaknya Sangat Mudah Sekali Jenangan Sumpah Ambil Yang Sekam Ambil Yang Sudah Terkontaminasi Dengan Mikrorija Ambil Segini Kemudian Ditabur Gini Udah Dia Akan Tumbuh Sendiri Nanti Di Dalamnya Cara Meng Ngembang Biakan Sama Seperti Jenangan Buat Yang Awal Jenangan Buat Awal Tadi Hanya Saja Dia Lebih Cepat Karena Sudah Ada Biang Jadi Gini Mama Ini Polipik Kemudian Tinggal Ditabur Saja Atau Dicampur Di Dalam Media Tanam Itu Ketika Membuat Awal Dicampur Disini Campur Terbagus Atau Seperti Ini Cuma Dikinikan Saja Di Atasnya Ya Kemudian Disiram Udah Dia Akan Banyak Disini Seragu Itu 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 Nanti Seragu Kalau Saman Mau Ingat Membuktikan Ada Sekitaran Seumpama Ini Segini Ya Jenangan Tabur Di Tempat Media Tanam Jenengan Tempat Media Tanam Jenengan Yang Poros Yang Poros Kemudian Berapa Minggu Itu Sudah Ada Hiva Putih Putih Seperti Ini Nanti Kelihatan Di Atasnya Namiko Riza Ini Seragu Sangat Cocok Ketika Di Musim Panas Di Aplikasikan Di Musim Panas Jadi Dia Di Dalamnya Di Dalamnya Semoga Ini Gini Ya Dia Bisa Menyimpan Air Dan Akar Itu Dia Membantu Penyerapan Memberikan Nutrisi Penyerap Ambil Nutrisi Dan Menyalakan Ke Akar Seperti Itu Untuk Info Lanjutnya Bisa Cek Di Google Saja Ini Sumpamah Gini Di Musim Panas Sumpamah Ini Kita Tanam Di Musim Panas Dan Medianya Ada Mikurizanya Sumpamah Ini Kering Sumpamah Ini Kering Di Depan Ini Kering Disini Ini Basah Dia Belum Belum Kering Disitu Dia Bisa Menyimpan Dia Ada Air Disininya Selebihan Mikurizanya Seperti Itu Kalau Di Musim Kemarau Jadi Kalau Di Musim Hujan Dia Kurang Cocok Tapi Kalau Di Musim Panas Dia Sangat Cocok Alangkah Baiknya Makanya Kalau Kita Nanam Tidak Full 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 Seperti Ini Ini Full Full Sekam Full Sekam Mikurizanya Ini Kalau Musim Hujan Dia Akan Sangat Lembab Lembab Sekali Ini Krokot Tapi Jenisnya Saya Kurang Tahu Krokot Yang Ini Warnanya Merah Merah Nanti Bunganya Dia Warnanya Merah Maksud Saya Kan Ada Ada Yang Putih Ada Yang Merah Ada Yang Lebih Kecil Batangnya Dari Ini Ada Yang Kecil Dari Ini Tuh Kalau Kita Mau Ngembangkan Kurija Atau Jenengan Bisa Pakai Itu Apa Pucuk Merah Itu Ya Daun Pohon Pucuk Merah Itu Itu Kalau Menjengan Tanam Itu Setelah Setelah Selain Bongkar Ya Ingat Medianya Hanya Ini Sekam Sekam Mentah Ya Bukan Sekam Bakar Sekam Mentah Full Untuk Awalnya Jenengan Steril Kan Pakai Tadi Air Panas Dan Garam Grosok Tadi Sedikit Disini Uniknya Lagi Saya Sudah Buktikan Ini Ini Jenengan Bisa Lihat Ini Ini Lombap Ini 6 Bulan Sederaku Ini 6 Bulan Kondisi Awal Ini Air Sekitaran 5% Mungkin Ya Gak Ada Soalnya Ini Waktu Itu Saya Ambil Kondisinya Bukan Bukan Berair Tapi Bukan Lebap Juga Gak Kering Tapi Agak Ya Mungkin 5% Airnya Itu Orang Dia Saya pegang Itu Dingin Kemudian Saya Tidak Ada Airnya Cuman Dingin Sejuk Di Tangan Tanah Ini Saya Campur Dengan Mikuriza Mikuriza Ini Surah Raku Saya Campur Ini Medianya Dan Saya Saya Ikat Saja Kemudian Saya Taruh Di Keresek Ini Ini Kena Panas Satu Tepat Keresek Ini Saya Tepat Keresek Ini Saya Taruh Ini Ini Minim Karis Sampai Saya Gantung Ini Kena Panas Mulai Jam 12 Sampai Jam Set 3 Sudah 6 Bulan Sudah Sudah 6 Bulan Saya Coba Saya Campur Tanah Sama Akar Bambu Ini Saya Coba Akar Bambu Saya Ambil Dan Tanah Saya Ambil Saya Campur Disini Dan Dia Hidup Saudaraku Ini Dia Hidup Kalau Malam Dia Sangat Banyak Kelihatan Ini Nah Kelihatan Kalau Malam Sangat Banyak Kelihatan Penuh Nah Ini Nah Disini Tanahnya Tidak Kering Dia Tetap Tetap Lembap Apa Ya Dia Tetap Dingin Tidak Basah Ini Saya Buka Dulu Ya Ini Saya Pertama Kali Buka Ini Belum Saya Buka Cuman Saya Mengamati Memang Ini Belum Kering Medianya Nah Apakah Betul Kan Ini Medianya Nggak Kering Kan Ini Nah Full Ini Sudaku Full Full Mikur Ini Kalau Malam Dia Kelihatan Sudaraku Ini 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 No No Uh Bahan Mestimewa Ini Ini Lihat Sudaku Ini Tidak Kering Ini Dingin Ini Nah Lembap Ini Tariah Saya Ambil Tulu Kita Ambil Ini Semua Ini 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 Enggak Kering Kering Cuman Ini Sumpah Masa Yang Ambil Saya Ambil Ya Umpama Logika Saja Kita Ambil Tanah Dengan Akar Bambu Kemudian Kita Tutup Kita Pakai Ini Sudaku Kita Tutup Pakai Ini Dibiarkan Sampai 6 Bulan Sudah Kering Medianya Kering Kering Coba Saja Kering Ini Saya Tidak Mencoba Di Gak Apa Sebesar Harus Saya Harus Coba Dua Duanya Satunya Itu Pakai Mikuriza Dan Satunya Tidak Hanya Tanah Dan Akar Gitu Aja Sebetulnya Tapi Bisa Bisa Bukan Bahwa Kalau Jangan Cuman Tanah Tanah Bambu Dan Akarnya Itu Akar Akarnya Juga Ikut Saya Jamin Mungkin Insyaallah Gak Sampai Satu Bulan Satu Minggu Sudah Kelihatan Dia Kering Apalagi Kita Tutup Cuman Gini Saja Ini Udara Bisa Masuk Keluar Masuk Keluar Masuk Ini Buktinya Dia Sangat Bagus Dia Sangat Bagus Ini Untuk Mikuriza Wow Full Ini Full Kalau Malam Kelihatan Sudah Dagu Dari Ini Anaknya Pakai Ini Pakai Bada Ya Dari 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 Ini Bapak Pakai Ini Sudah Dagu Ya Pake Wow Banyak Wow Banyak Sudah Dagu Serius Ini Dari Dari Tenggak Ya Ini Apa Siang Jadi Bimana Ya Nusrat Aku Saat Banyak Dia Ini Ini Full 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 Semua Full Sebentar Mungkin Nanti 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 Malam Coba Saya Ini Kan Ya Nanti Malam Ya Nanti Malam Berarti Update Besok Tenggak Gimana Ini Nah Ini Kelihatan Ya Klihatan Ya Tari Tenggak Saya Fokuskan Kameranya Nah Ini Kelihatan Ya Ini Ini Nino Nino Kan Ini 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 Kan Tuh Kita Guna Ini Ini Banyak Juga Ini Wajar Tenggak Tenggak Ini Oh Tenggak Saya Tarik Ya Nah Ini Dada Dodo Dede Nah Ini Lagi Dede Cari Lagi Ya Cari Lagi Nah Ini Nah Ini Surah Guna Ya Dapat Ini Ini Ya Oh kayak texturnya kayak apa sih ini nih nih Wow ini lembab lembab dia padahal udah 6 bulan mulai bulan 6 tanggal tiga saya cek tuh tanggal tiga bulan 6 2021 sekarang November untuk pembibitan ini bagus ya jadi kalau jenengan mau untuk pembibitan saudaraku ya gini misal ini as apa ini kan skam yang lapuk kayak gini yang tercampur Mikuriza ini dong yang sudah tercampur Mikuriza ini lalu jenengan ambil tanah saja perbandingan jenis perbandingannya jenangan mau pakai satu banding satu itu tidak apa-apa atau yang mau jenengan pakai dua tanah satu ini skam lapuk ini ya kemudian ditambah kapur kapur dolom itu sedikit saja sedikit cuman nanti ga ketika di tanah ya misalnya misal gini ini ini kan ambil saat lagi gini-gini ya satu baskom sini ya satu baskom ini tanah tuangkan tanahnya tuangkan dituangkan dulu lalu diatasnya itu diatasnya tanah ini jenang tambur kapur dolom itu di atasnya sedikit saja sedikit lalu masukkan masukkan apa ini dimasukkan ini yang terkontaminasi Mikuriza jenangan mau pakai satu satu baskom juga atau setengahnya boleh ya boleh nah saya pakai satu banding satu akan tetapi tak saya enggak pakai tanah saudaraku saya pakai kompos kompos kurang baik menurut saya sih ya lebih baik untuk persembahan itu ada tanahnya seperti ini suraku jadinya nih ah kelihatannya ini saya coba ini tumbuh ini full sebenarnya ini 1111 yang tumbuh cuman 1234 ada empat yang ini dimak bukan bukan Oh ndak suraku yang ini di sini mungkin ya di sini di sini yang tumbuh itu ada 12345 di sini di sini itu ada cuman dia dimakam sama dimakan dimakan sama cakkus ya tikus dimakan sama tikus itu habis awalnya dimakam daunnya saja kemudian sampai batangnya sini besoknya lagi udah habis sampai rata sampai di tanah dia habis habis disitu ini subur seraku kalau kita pakai Mikuriza untuk pembibitan itu sangat bagus terserah terserah jenangan mau untuk media pembibitannya seperti apa yang penting ini masuk ya Mikuriza jadi Mikuriza nya ini harus masuk kalau untuk pembibitan itu sangat bagus sekali kalau tidak punya kalau ribet bikinnya jenangan bisa beli ceraku jenangan bisa beli merk pabrikan itu ada udah nggak pakai ribet tuh kalau jenangan tidak mau yang seperti ini jenangan bisa beli di toko pertanian ada kemasan Mikuriza ya ya kemasan Mikuriza itu mungkin satu murah itu mungkin satu kilo satu kilonya sekalau nggak salah 23.000 ya 23.000 disitu jangan bisa Insyaallah kalau dari situ saya untuk mengembangkan pakai ini bisa ya misalnya dengan big beli di pabrikan itu ya lalu jenangan ambil sedikit dan memasukkan ke dalam media tanam yang hanya menggunakan sekam mentah yang hanya menggunakan sekam mentah seperti itu Hai dan ambil dan ditanami tanaman yang sukanya kena sinar matahari full udah itu aja jenangan coba Insyaallah bisa itu bisa-bisa Insyaallah bisa udah saya yakin bisa itu kalau memang betul-betul dia apa Mikuriza lu ya kalau memang betul-betul ya pasti Mikuriza lah kalau itu sudah kita pabrikan nama Oke saudara ku hanya ini saja yang bisa saya sampaikan semoga ini bisa bermanfaat buat nyenengan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa saudaraku videonya di share supaya teman-teman bisa kami sebagai terima kasih